Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat amin amin ya rabbal amin untuk kali ini saya akan membahas tentang deteksi dini pertumbuhan anak yang mana pada youtube sebelumnya saya sudah membahas tentang penampak deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak diharapkan untuk mudah, lebih mudah memahami materi ini kalian melihat dulu pengantar deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak supaya nanti lebih mudah untuk memahaminya dan jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nanti apabila saya upload youtube disitu ada notifikasi karena nanti saya akan upload lagi juga untuk deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak jadi sekarang deteksi pertumbuhan anak nanti selanjutnya ada deteksi perkembangan anak tetapi kali ini kita hanya fokus pada menghitung usia jadi pada youtube berikutnya nanti ada pengukuran berat badan tinggi badan youtube berikutnya ada pengukuran lingkar kepala youtube berikutnya nanti ada deteksi dini perkembangan oke kita lanjutkan sedikit review bahwa kualitas generasi penerus itu tergantung pada kualitas tumbuh kembangan anak maka dari itu diharapkan anak tidak mengalami penyipangan tumbuh kembangan dengan cara apa? dengan cara dilakukan deteksi secara dini terutama pada anak yang berusia kurang dari 3 tahun supaya jika ditemukan adanya penyipangan tumbuh kembangan pada anak maka bisa segera diberikan intervensi kalau bisa diberikan intervensi maka disini harapannya anak bisa mencapai tahapan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya tetapi bila terdeteksinya itu terlambat maka penangannya juga terlambat intervensinya terlambat maka anak juga kesempatan untuk bisa mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya juga itu lebih kecil nah disini untuk sasaran dari untuk deteksinya itu untuk semua anak usia 0-6 tahun untuk tenaga kesehatan dan untuk tenaga pendidik setapa tugas sektor swasta dan profesi lainnya nah deteksi dini gangguan pertumbuhan ini dilakukan untuk menentukan status gizi anak apakah anak gemuk normal kurus sangat kurus ataukah anak itu pendek normal sangat pendek apakah anak tersebut makrosefal normal mikrosefal tetapi disitu nanti sebelum ya kita melakukan tahapan ini kita harus bisa menghitung usia nah disini ada jadwal kegiatan ya deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan ya untuk deteksi pertumbuhan disini nanti ada BBTB lingkar kepala ini mulai ada 0 bulan disini dicentang apa saja yang dilakukan ya saya kira ini bisa dipahami kemudian lah cara deteksi dini pertumbuhan anak untuk bisa melakukan deteksi dini pertumbuhan maka dilakukan penimbangan berat badan pengukuran tinggi badan atau panjang badan pengukuran lingkar kepala anak sebelum kita melakukan penimbangan berat badan tinggi badan dan lingkar kepala maka disini kita perlu menghitung usia anak dulu karena kalau kita tidak tahu usia anak kita tidak bisa menentukan bagaimana berat badan anak bagaimana tinggi badan anak ya maka disini kita bahas menghitung usia terlebih dahulu ya kita tentukan usia anak nah untuk bisa menentukan berapa usia anak maka kita butuhkan tanggal lahir dan kita tahu harus tahu tanggal berapa kita melakukan pemeriksaan karena di dalam menghitung usia anak itu adalah tanggal periksa dikurangi dengan tanggal lahir nah di dalam prinsip menghitung usia ini jadi pembulatan berdasarkan perdoman dari CDC Center of Disease Control bahwa jika umur lebih sama dengan 16 atau kurang dari 30 hari maka diulatkan menjadi 1 bulan misalnya didapatkan anak anak usia 20 bulan 17 hari karena 17 hari itu lebih sama dengan 16 maka dibulatkan menjadi bulan jadi usia anak 21 bulan semisal semisal lagi jika didapatkan usia anak 17 bulan 16 hari karena 16 hari maka dibulatkan menjadi 1 bulan jadi usia anak adalah 18 bulan prinsip prinsip berikutnya adalah umur lebih dari 1 atau kurang dari 16 hari maka dibulatkan menjadi 0 bulan contohnya jika penghitungan didapatkan usianya 20 bulan 15 hari karena 15 hari itu kurang dari 16 hari maka dibulatkan menjadi 0 sehingga usia anak adalah 20 bulan misal lagi jika didapatkan usia anak adalah 19 bulan 10 hari maka disini 10 hari karena 10 hari itu kurang dari 16 hari maka dibulatkan menjadi 0 sehingga usia anak adalah 19 bulan nah ini di dalam menghitung usia ini juga harus kita pegang prinsipnya bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan 1 bulan sama dengan 30 hari dan 1 minggu sama dengan 7 hari ini ingat bahwa di dalam menghitung usia rumusnya adalah tanggal periksa dikurangi dengan tanggal lahir sekarang kita latihan kita latihan dulu pada kasus latihan 1 ini hitung umur anak jika tanggal pemeriksaan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 sedangkan tanggal lahir anak adalah 6 September 2015 ayo kira-kira berapa usia anak jika kalian ingin mencoba menghitung stop dulu videonya nanti kalau sudah selesai menghitung lanjutkan cocokan jawabannya betul apa tidak oke next kita ke pembahasan jawabannya untuk latihan 1 pada soal latihan 1 tadi didapatkan bahwa tanggal periksa itu 26 Agustus 2020 yang kita tulis pertama disini adalah tahunnya dulu 2020 kemudian bulannya 8 kemudian tanggal 26 ini tanggal periksanya tanggal lahirnya ini ada 2015 bulan 9 6 kita kurangi 26 dikurangi 6 sama dengan 20 8 dikurangi 9 tidak bisa sehingga 8 ini kita hutang ke tahun hutang 1 prinsipnya tadi 1 tahun sama dengan 12 bulan jadi pindah ke sini 8 ditambah 12 sama dengan 20 20 dikurangi 9 20 dikurangi 9 sama dengan 11 ini tadi tinggal 19 9 dikurangi 5 sama dengan 4 jadi usia anak saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus 2020 adalah 4 tahun 11 bulan 20 hari 20 hari itu lebih sama dengan 16 maka dibulatkan menjadi 1 bulan jadi usia anak adalah 4 tahun 12 bulan karena 12 bulan sama dengan 1 tahun jadi usia anak adalah 5 tahun gimana jawaban kalian benar jika benar selamat dan jangan puas dengan kemampuan anda harus tetap sering latihan jika jawabannya kurang kita latihan lagi pada latihan soal kedua oke next pada soal latihan kedua disini hitung umur anak jika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan tanggal lahirnya adalah 11 Desember 2017 kira-kira berapa usia anak ayo saya sarankan jangan dilanjut dulu videonya stop dulu silahkan dihitung dulu jika sudah ketemu hitungannya sudah selesai sudah didapatkan berapa tahun berapa bulan berapa hari lanjutkan next kita ke jawaban kita ke pembahasan tadi tanggal periksanya adalah 26 Agustus 2020 tanggal lahirnya adalah 11 Desember 2017 kita kurangi kita tulis tahunnya dulu kita kurangi kalau menguranginya dari harinya dulu 26 kurangi 11 15 8 dikurangi 12 tidak bisa hutang 1 hutang 1 di sini ingat 1 tahun sama dengan 12 bulan jadi ini dibawa ke sini 1 jadi 12 12 sama dengan 20 20 dikurangi dengan 12 sama dengan 8 kemudian ini tadi karena dihutang 1 jadi 19 dikurangi 7 sama dengan 2 sehingga didapatkan usia anak adalah 2 tahun 8 bulan 15 hari karena 15 hari itu adalah kurang sama dengan 16 ya maka dibulatkan menjadi 0 sehingga usia usia adalah 2 tahun 8 bulan atau kalau dibuat menjadi bulan 24 ditambah 8 sama dengan 32 bulan bagaimana jawaban kalian betul atau tidak semoga dengan 2 latihan soal ini kalian bisa memahaminya bagi yang jawabannya betul selamat dan jangan puas tetap selalu latihan bagi yang jawabannya tidak benar maka silahkan latihan lagi dibuat buat sendiri soalnya dihitung benar apa tidak lebih baik kalau kita mengetahui benar apa tidak kita harus ada orang lain untuk mengoreksinya supaya kita tahu jawaban kita benar apa tidak oke bagaimana semoga untuk materi kali ini sangat bermanfaat sekali terima kasih sudah menyaksikan youtube ini semoga bermanfaat ingat saya selalu menekankan bahwa di dalam kita melakukan deteksi dini pertumbuhan berkembangan di dalam penghitungan usia harus benar terlebih dahulu ya karena kalau kita salah di dalam penghitungan usia kita di dalam penentuan normalnya anak juga akan salah patokannya sehingga nanti hasilnya tidak valid cukup sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nanti pada saat saya upload youtube berikutnya ada notifikasi pemberitahuan sukses selalu buat kalian semua di dalam selamat di dalam